Oke kita kembali lagi di game Genshin Impact, dan sepertinya di video kali ini tuh gue bakal coba ngelawan namanya Frosting Tree, yang dimana ini salah satu world boss ya. Oke kita coba lawan Frosting Tree, tapi sebelum itu gue mau naikin level dari karakter gue, yaitu kalau misalnya karakter utama gue itu udah level 40, nah kita naikin karakter ember dan barbara aja dulu ya, kita asen, nah untuk materialnya itu ternyata bisa dibeli dari toko sopenir ya, kita lihat tokonya, dan warna merah, nah cuma 10 doang ini harganya nih, kita bisa beli, tapi yang gue bingung nih ya, kalau misalnya kita udah naikin ke level 20, maksud gue kita udah asen, nah bahan berikutnya itu apa ya, kita langsung lihat saja, set, 20 ke 40, kita naikin levelnya mentokin, oke udah gue mentokin untuk embernya, lalu untuk asen yang kedua itu butuhnya, waduh beda lagi dong ya, oke sepertinya tidak bisa dibeli dari toko sopenir, tapi mungkin bisa digabungin nih, Agnidus Agathe Fragment, coba kita lihat di Alchemist, oke dan ternyata ada ya untuk Agnidus Agathe Fragmentnya, tapi masih ke kunci nih, kita perlu level 25 Adventure Ranknya, terus kita bakal kombin yang tadi itu bisa kita beli di toko sopenir untuk itemnya, terus kita kombin menjadi 1 Agnidus Agathe Fragment, oke, setidaknya udah ada jalan untuk ke depannya, berarti kita naikin level yang satu lagi, yaitu barbara, nanti gue skip saja, oke, barbara udah level 40 juga nih, masa kita gak bisa ngelawan world bossnya, udah level 40 semua kecuali kaya doang, karena kaya mungkin gue bakal replace ke hero lain lah gitu, pokoknya 3 ini udah mantep dulu, jangan digeser dulu, kita langsung aja ke tempat bossnya berada, teleport, oke, udah sampai, dan kita bergerak sedikit ke tempat world bossnya, dan dia berada di bawah sini, bentar gue isi stamina dulu, kita coba cek, kok gak bisa liat ke bawah ya, oke, udah selesai, mana dah, kok gak bisa liat ke bawah sih, yaudahlah, kita langsung terbang meluncur, hmm, mantep, monsternya ini level 37 ya, waduh, 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 serang aja dulu kaya biasa, hmm, jadi slow, waduh, kena, kiring dulu dah, kita serang kelemahan ya, beku lagi, waduh, itu harus menjauh tuh, hmm, kena kejer, waduh, kita kagak bisa mendekat, karena di sekitarnya ada es, yang membeku, oke, dia bakal terjatuh, harusnya, nice, waduh, slow bener, oke, nice, demagenya lumayan, oke, nice, terus, 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 waduh, udah bangkit ya, ntar gue coba, wih, kagak bisa, kiring lagi, ini kayaknya mendekat deh, oke, kagak bisa main di luar, oke, kita main di dalam, kita main di dalam, kita tembas, waduh, dia membetulkan kepalanya, skill barbara udah kali ya, oke, udah bisa main di luar, gue mau ngeheal, hero karakter gue, kayaknya di atas sini, kelemahannya, oh iya bener, waduh, ada darahnya tuh, tapi susah pak, susah anjir, ayo, ngadap ke sini, waduh, waduh, kagak penenang, waduh, harus menghindar lagi, waduh, belum selesai, beku, waduh, gue lagi ngeheal, ngeheal kan basah tuh, kena es, beku cuy, oke, udah bisa diserang lagi, waduh di bawah, karena kita kelamaan, ngekillnya, jadi dia pindah di bawah, yang lebih mudah diserang, oke, nice, oh ini bisa di ulti nih, sekali lewat dong tapi, oke nice, damage nya lumayan, waduh, sekali jatuh lagi nih, di kepala deh kayaknya, mendekat, waduh, kelempar keluar dong, kalau begitu, ember gue sekarat, ember gue isi darah dulu, gak bisa di heal dia, susah pak, nanti mati, oke, kelemahannya masih ada di kepala, yang hadap sini dong, oh itu tuh, harusnya kita serang, pas dia nunduk tadi, oke, di depan udah aman, sekali lagi, get down, kita bakar pake angin, boom, damage nya dua kali lipat, nice, sekali serang lagi, set, boom, wah selesai juga akhirnya, untuk world boss, kita dapet, oh cuma ini doang ya, blossom, 40 resin, gue punya berapa dah, gue punya 88, sisa masih banyak lah, kita pake aja, dapetnya, horror frost core, wah gila cuy, exile circle, circle, dan untuk waktu reset nya, gue denger-denger sih, satu minggu sekali ya, untuk world boss ini, dan masih ada world boss juga, kayak si elektro, hiptasis yang, alep, atau, elektro, dan yang anemo juga nih, hiptasis cube ya, ah ini yang kita baru dapet tadi ya, horror frost core, gue kira ini semacam, artifact, ternyata bukan ya, dan sepertinya ini bakal kita, tuker menjadi sesuatu, apa gitu ya, atau mungkin ini bisa jadi, bahan enchantment, atau refine, yang kita belum tau sih, kayaknya ini material penguat karakter, mungkin sebagai syarat untuk, level 40 ke 60, atau seterusnya, gue juga belum tau, dan buat kalian yang tau, silahkan komen saja di bawah, oke kita berakhir, sampai disini untuk videonya, dan kita bakal ketemu lagi di next video, oke bye, sub indo by broth3rmax